Hai guys balik lagi di vlog beli duit dan di video hari ini kita bakalan lanjut lagi baca chat history horror Indonesia judulnya adalah kantor kerja dan di video hari ini kita ditemani oleh Pak Pocong lagi karena dia baru bangun dari tidurnya teman-teman tapi sebelum kita mulai video hari ini jangan lupa kalian klik tombol like dulu di bawah subscribe channel ini jika belum dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya guys oke kita akan langsung aja baca jadi story horror Oke hari ini malam Pak oke dia ngechat kita guys dia bilang malam Pak ya Mbak Wiwin ada apa ya Oh jadi kita jadi bapak-bapak guys dan Mbak Wiwin yang ngechat kita tadi kok jam segini chat saya gini Pak ini saya lagi lembur di kantor saya terpaksa cat jam segini karena besok saya mau izin of kerja Pak kemudian kita bilang Mbak Wiwin kok tiba-tiba minta off soalnya besok di kampung pupus saya ada yang nikah Pak jadi saya minta dua hari of kerja ya Pak kemudian kita bilang ya enggak papa kok Mbak Wiwin saya izin of kerja selama dua hari Oke Oke Mbak Wiwin mau minta off kerja dua hari karena ada pernikahan guys Mbak Wiwin ini mau tidur di kantor kah ya Pak saya malam ini tidur di kantor Oh my God Mbak Wiwin nya lembur sampai tidur di kantor guys Oh my God karena malam ini juga semua daftar dan yang dibutuhkan kantor ini saya selesaikan malam ini Pak Mbak Wiwin sendirikah di kantor Mbak Wiwin nya bilang Iya Pak sendiri tapi ada Pak Widodo yang jaga di lantai bawah Pak Oke Mbak Wiwin selamat bekerja kata kita itu jam 2 subuh jam 2 pagi ya dan kita masih mengetik kalau udah selesai tolong semua dokumen atau daftar kantor ini ditaruh di ruangan saya kata kita siapa kata Mbak Wiwin Oh my God Pak saya izin ke ruangan Bapak boleh ambil kertas daftar karyawan kata kita Pak kok aneh ya aneh kenapa Mbak Wiwin Oh my God saat masuk ke ruangan Bapak ambil daftar kerja tiba-tiba tira yang di dalam ruangan Bapak gerak sendiri lakunya mulai mati hidup sendiri Pak kemudian kita bilang mungkin perasaan Mbak Wiwin aja ini saya coba fotoin ke arah tira yang gerak sendiri Pak saya sudah keluar ruangan kerja Bapak pas saya lihat hasil fotonya Oke apakah kita bakal dikasih screenshot fotonya yang dilihat oleh Mbak Wiwin kemudian kita bilang kaget gimana Mbak Coba saya lihat hasil fotonya Mbak Wiwin Oke apakah bakalan dikirim Oh ini dia Oh siap lihat teman-teman di sana ada penampakan kudilana Anjir Oke lihat nih guys ini adalah hasil foto yang di foto yang di foto oleh Mbak Wiwin tadi di ruang kerja kita ya Bapaknya dan ternyata di tirai itu bergerak-gerak gara-gerak ada mahluk ini guys Oh my God seram sekali Anjir Oke ini fotonya kemudian kita masih mengetik dan bilang itu siapa Mbak Wiwin kok ada di dalam ruangan saya kemudian Pak Wiwin nya bilang awalnya saya foto enggak ada siapa-siapa Pak saya cuma mencoba foto ketirai yang bergerak sendiri ada seorang wanita Pak di fotonya baju putih rambut panjang Pak sehat aja saya jadi takut Pak Oh my God kemudian kita masih mengetik dan bilang cepat Mbak Wiwin selesaikan pekerjaan Mbak Wiwin sekarang dan jangan nginap di kantor ya Mbak Wiwin Iya Pak oke itu jam 2 pagi guys jam 2 pagi dong Pak tiba-tiba ada suara orang lagi menyapu Pak suaranya keras banget Pak Oh dikasih Oke itu adalah suara orang yang menyapu yang yang didengar oleh Mbak Wiwin guys jelas banget ya kayak suara satu seret 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 tuh kemudian kita bilang nggak mungkin Mbak Wiwin jam segini ada orang menyapu di kantor saya Oke nggak mungkin dong kan pekerja sudah pulang tapi itu benar kata Mbak Wiwin Oke karena dikasih soundnya gitu guys ya dan jelas sekali ada orang menyapu di kantor saya kemudian Mbak Wiwin nya bilang saya makin takut Pak tiba-tiba kursi gerak sendiri dan kita bilang Mbak Wiwin jangan panik oke biar Pak Widodo saya suruh naik ke lantai 3 buat ngecek keadaan di sana oke mantap dan jam segini jam segitu kita masih belum tidur ya kemudian ya Pak cepat saya sudah merasa nggak enak Pak oke kemudian kita chat dengan Pak Widodo nah ini dia nomornya Pak Widodo kita chat dia nih ini kita chat dengan Pak Widodo sekarang ya kita bilang Pak Widodo tolong Pak Widodo ke lantai 3 temanin Mbak Wiwin oke Mbak, baik-baik saja kan Kemudian Mbak Wiwin bilang Pak, wanita yang gak sengaja saya foto di dalam kantor bapak Dia mendekatin saya pak Pak, tolong pak Pak Kemudian kita bilang Mbak Wiwin, tunggu Pak Widodo datang Pak Wiwin, gak kenapa-kenapa Oh my god Gak kenapa-kenapa kan Mbak Wiwin Pak Widodo aja guys Kita kembali ke Pak Widodo Pak Widodo Dimana sekarang Oke Dia dilanjutkan 2 pak Sekarang ada yang terjadi dengan Pak Widodo Kita masih tahu Pak Widodo Kalau Mbak Widodo ada dilanjutkan Tolong cepat Pak Widodo Kelantik 3 Soalnya Saya gak dibalas Pak Widodo Baka Mbak Wiwin itu keras Iya pak Ini saya lari Kenapa Pak Widodo Dia sudah dilanjutkan 3 pak Oh my god Tapi gak ada siapa-siapa di dalam kantor bapak Kemudian kita bilang Tolong cari Pak Wiwin Pak Pak Widodo bilang Keras semua terjatuh pak Kursi di kantor Kursi tidak pada sepatnya Tapi ada yang ngaca-ngaca Ruhu kantor pak Mbak Wiwinnya hilang Kemudian Kita bilang Tolong cek CCTV kantor pak Widodo Oke Ya pak Bentar Saya lihat dulu Sepatunya Apa Kemana Mbak Wiwin Pak Saya menemukan sepatu Mbak Wiwin Oh Oke Ini barang bukti guys Sepatunya Mbak Wiwin Apakah Mbak Wiwinnya nyeker gitu Kemudian kita bilang Ya benar pak Itu sepatu Mbak Wiwin Oke Oh my god Kira-kira Mbak Wiwin kemana guys Atau kau diculik sama sosok aneh Yang dia lihat tadi dikira Tolong cek video CCTV di kantor pak Widodo Kemudian Pak Widodo bilang Pak saya sudah lihat videonya Tolong cek video CCTV di kantor pak Widodo Pak saya sudah lihat videonya Mbak Wiwin Tari sosok Yang enggak Terlihat pak Coba kirim videonya Oke Ini video Di titik-titik saat Mbak Wiwin Ditarik oleh sosok yang tadi di foto itu guys Apply Oh Oke Itu Mbak Wiwin Dia sedang mengerjakan suatu Oh ada yang menarik guys Oh anjay Kursinya juga Sendiri Oh Ditarik Oh kursinya Ditarik guys Dan Mbak Wiwinnya terjatuh Diseret Oh my god Mbak Wiwinnya diseret ke arah ya kesana guys Kemudian kita mengetik dan bilang Pak Widodo Cepat sekarang lapor ke polisi Oke Video CCTV nya Bawa pak Buat barang bukti Oke Mantap sekali Apakah Wiwin bakalan ditemukan guys Ia pak Ia pak Ia pak Biar saya telpon polisi Bapak bilang saja Laporan Orang hilang Oke Mantap sekali Oh my god Kemana kira-kira mbak Wiwin ya Biar polisi percaya pak Kalau sudah sampai di kantor saya Kasih videonya Kasih video CCTV itu pak Oke Buat barang bukti ya guys ya Biar gak Biar gak nuduh semarangan gitu Ia pak Kata pak Widodo Oh my god Polisi pun sampai ke kantor Dan mbak Wiwin ditemukan Meninggal dunia Di lantai satu Darah bercecara di lantai Mengalami patah tulang Kepala terwinter keras Diduga mbak Wiwin terjatuh Dari lantai tiga Oh my god Oh my god Mbak Wiwinnya mati Akibat kejadian tersebut Pihak polisi menutup kantor kerja Selamanya Wow Sampai segitu guys Akibatnya Oke teman-teman Itu tadi kita sudah Baca ceri story horror Hantor Kantor kerja Oh my god Ini cerita mbak Wiwin Yang mau lembur Karena dia lembur Karena-dia lembur Karena dua hari Mau off kerja guys Tapi Dia malah off selamanya Karena mati dibunuh Sama hantu Penunggu kantornya Oh my god Dan oke teman-teman Sampai disini Video kita hari ini Jika kalian suka video ini Jangan lupa klik like Dan subscribe di bawah Jika belum Dan sampai jumpa di video berikutnya Dadah Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.